Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya dengan Fadhil disini Jumpa lagi di channel youtube saya bisa service sendiri Oke pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semuanya Bagaimana cara memasang fissure Bentuknya yang seperti ini ya Akan saya tunjukkan bagaimana cara memasang paku fissure yang benar Dengan menggunakan matabor sesuai ukuran yang tepat Oke kita mulai Disini sudah ada sebuah paku fissure dengan ukuran nomor 6 Dan disini ada matabor nomor 6 juga Kalau dilihat sepintas ukuran matabornya lebih kecil ya teman-teman Dan fissure yang nomor 6 sedikit lebih besar diameter luarnya Oke yang akan saya jelaskan adalah Terkadang ada beberapa fissure yang gak ada kode ukurannya Oke ini ada satu lagi yang ukuran nomor 8 matabornya Dan fissurenya juga nomor 8 Sama jika dilihat sepintas ukuran fissurenya sedikit lebih besar ya Diameternya dibanding ukuran matabornya Nah kadang ada yang paku fissure itu yang gak ada ukurannya Habisnya kalau yang bawaan dari sebuah perangkat misalnya kipas angin yang mendapat bonus fissure Kadang paling sering sih gak ada kode angkanya ya Nah ini saya akan bandingkan dengan ukuran matabor Fissure yang nomor 8 Dengan matabornya yang nomor 8 dan matabor nomor 10 Jika dilihat ukuran matabor 10 dan fissure nomor 8 terlihat sama ya teman-teman Ini ukuran nomor 8 sama fissurenya Nanti akan saya tunjukkan perbandingannya jika dipasang dengan Bor ukuran nomor 8 dan matabor ukuran nomor 10 Ini ya saya udah nyiapin 2 buah matabor nomor 8 Yang akan saya coba untuk memasang fissurenya Oke yang nomor 8 telah selesai Sekarang saya coba mengabor menggunakan matabor yang ukuran 10 Oke pengaborannya selesai Ini yang sebelah kanan adalah yang nomor 8 Dan sebelah kiri menggunakan matabor nomor 10 Jika dilihat ini kedua fissure sama-sama masuk dengan Ini ya gak ada masalah ya teman-teman Sepintasnya Dan ini akan saya coba masukin screw Sampai kenceng Dan nanti teman-teman bisa tahu ya Dan menyimpulkan sendiri Bagaimana tingkat kekencangan dari Masing-masing fissurenya Oke ini yang sebelah kanan yang lubang bor nomor 8 Saya kencangin dulu screwnya ya Dan yang sebelah kiri adalah yang lubang bor nomor 10 tadi ya Nah ini bisa teman-teman lihat ya Disitu fissurenya yang ketanam di dalam Ikut muter teman-teman Agak sedikit ditekan baru screwnya mau kenceng Begitu Ini permasalahan satu Jika kita memasang dengan matabor yang ukurannya sama dengan ukuran fissurenya Ini kita tes ya dengan coba mencabutnya Ini saya pakai tang Saya coba congkel Dan sepintas kelihatan goyang-goyang ya teman-teman Yang menandakan bahwa Pemasangan paku fissure ini kurang rapat atau kurang kencang Nah ini sangat mudah kecabut teman-teman Oke yang satu yang sebelah kanan ya Saya coba cabut Oke sekarang yang satunya saya coba cabut ya Ini malahan saya kendorin Harusnya kalau dikendorin tangnya malah lebih gampang ya mengungkitnya Nah bisa teman-teman lihat Terlihat kokoh ya Dan itu kalau digerakin Screwnya pun gak ada goyang-goyang sama sekali teman-teman Oke selanjutnya saya kasih contoh satu lagi Ini menggunakan fissure nomor 6 ya Saya menggunakan matabor nomor 6 Dan matabor nomor 8 Yang tadi kalau dilihat matabor nomor 8 Terlihat ukurannya sama ya diameternya Dan yang nomor 6 Diameternya lebih kecil Oke ini yang matabor nomor 6 Saya gunakan dulu untuk mengebor batakonya Oke selesai yang nomor 6 Dan sekarang saya coba melubangi menggunakan bor nomor 8 ya teman-teman Oke sekarang saya coba pasang fissernya Nomor 6 dan lubang nomor 8 Dan saya pasang screw juga di fissure nomor 6 dan nomor 8 Bisa dilihat yang di lubang nomor 6 ini langsung kepasang dengan sempurna ya teman-teman Gak ada loss atau tenggelam Nah yang ini malah masuk teman-teman gak bisa ya intinya Jadi intinya ketika masang paku fissure yang gak ada kode angkanya atau ukuran Mending dipasang pakai matabor yang ukurannya sedikit lebih kecil Logikanya adalah lubang hasil pengoboran diameternya itu pasti lebih besar dibanding diameter dari matabor itu sendiri Nah karena diameternya lebih besar maka akan pas dengan paku fissure yang akan dipasang tadi gitu teman-teman Nah soal paku fissure yang lepas yang gampang lepas ini sudah terjadi di hording saya teman-teman Ini dulu pemasangannya oleh tukang jadi saya gak tau Dan ini ketika ditarik langsung lepas teman-teman Gitu ya Oke sekian dari saya Mohon koreksi jika ada kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih